tadi dapet abiswa ke musko keluarga bentuk mbak tidak bentuk bahagia bahagia sekali mbak ya iya saya dari dulu pengennya ke australial oh, cuma tiba-tiba berhubung dia sesuai dapet ke rusia jadi saya juga tidak tahu apa-apa karena itu tak ada sendiri, memang keadaan tidak mampu sedangkan saya kerjanya cuma masang-masang pelapon, buruh jadi memang dia keadaan orang tua tidak punya jadi dia bisa-bisa sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami dari tim Lugas TV saat ini kami akan menyambangi kediaman dari Ferdi Pebriandi di Merak, Banten seseorang yang mendapatkan Biasiswa Magister of Ekonomi Moskow Rusia sebelumnya wakil wali kota Cilogon Sanoji Penta Mata juga menyambangi kediaman Ferdi Pebriandi, mahasiswa lulusan STEE Al-Khwairiyah jurusan keuangan tahun 2020 dimana mendapatkan Biasiswa Magister jurusan keuangan di Plekeno University of Ekonomi Moskow Rusia adapun tujuannya memberikan support dan berdoa untuk pelancaran studinya di Moskow Rusia inilah wawancara Pindogas TV dengan orang tua dari Perdi Pebriandi saat menjamani kediamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Pindogas TV dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon saat ini Pak Belangkon turun langsung ke lokasi dimana tepatnya di daerah Langon Kecamatan Pulmerah karena disini ada salah satu siswa yang terpilih mendapatkan Biasiswa dan dikirimkan ke Moskow Rusia agar gak penasaran Pak Belangkon akan langsung temui kepada orang tuanya seperti apa hari-harinya mereka mari selamat siang siang Pak kami dari Lugas TV Pak artinya mau sedikit bertanya-tanya nih maka sudah dikasih waktu ya tentang anak Bapak yang Pebri dapat Biasiswa ke Rusia ya di Moskow ya Pak dengan Bapak siapa? Pak Anen Pak Anen Pak Anen ini dengan siapa? Ibu Lilis Ibu Lilis Ibu Lilis ibu Lilis Ibu Lilis sebelah nenek meneknya ada ini ibu namanya Ibu bisa bantu ikul ini ibu Lilis siapa? mewek aku nak going dengan bapak dulu ya Pak kalau berjauh Bagaimana perasaan bapak-anak bapak dapat bisa dikirim ke Rusia ke musko senang saya sebagai orang tua bangga lah gitu ah dia sangat bangga sama anak ini gitu tanpa bantuan dari orangtua gitu jadi dia memang apa anaknya itu yang memang dari dulunya itu pengennya dia ke Australia pengennya ke Australia dari semenjak mondok di alaheria peduli mondok dulu ya mondok dulu di komo terus ngambil satu dia ambil S1 ya langsung kuliah di alaheria memang cita-cita dia memang ngomong saya dari dulu pengennya ke Australia Oh cuma tiba-tiba berhubung biasa saya dapat ke Rusia jadi saya juga apa ya namanya enggak tahu apa-apa karena itu tekadnya sendiri memang keadaan enggak mampu gitu sedangkan saya kan kerjanya cuma masang-masang pelapon lah buruh lah jadi keadaan memang dia keadaan orangtua nggak punya jadi dia bisa-bisa sendiri lah jadi dia memang hidupnya adanya di alaheria terus Pak jadi dia ngikut kalau masalah ngikut organisasi dia dia pernah jadi ketua HMI pernah jadi eh apa sempat kerja juga dia jadi media media Bantan Raya pernah pernah kerja juga dia Pak Pak Tebri ini memang rajin belajar setahu saya memang kalau di rumah dia memang waktu cerahat Pak Tuhan memang dia jarang di rumah adanya di kampus terus banget tinggalnya di sekre gitu Oke bu kembali ke ibu bu berapa ibu semua anak ibu ini bu tiga tiga pedi yang nomor satu pertama adanya masih pada sekolah adiknya udah lulus alia lulus SMA yang satu masih SD kelas 6 ibu seorang ibu mendengar anaknya ke Moskow begini perasaannya bagaimana Bu bingung bingungnya satu bahagia tapi satu sedih sedihnya jauh dari anak kan jauh dari orang tua iya selama ini kan enggak pernah jauh dia kedengarannya kita udah khawatir aja lagi gimana gitu tapi ya sekarang dia udah sampai di sana kita udah bahagia udah tenang lain dia di sana ada temen gitu udah dapat temen sekarang jadinya kitanya udah agak tenang lah gitu pengennya ibu harapannya ibu kepada anak ibu bagaimana bu kalau sudah bisa bawa nama baik Cilgon kan dia berangkat kesana tuh karena doa-doa orang Cilgon juga semua masyarakat mendoakan ya nama baik orang tua lah dijaga Banten lah kan apa mudah-mudahan menjadi contoh buat masyarakat walaupun kita enggak punya tapi kalau punya cita-cita tinggi bisa terlaksana kalau ada kemauan oke saya kembali ibu-ibu neneknya ya Bu ya nenek bagaimana perasaan nenek cucunya di dapet lebih siswa ke musko keluarga tidak bentuk mbak tidak bentuk bahagia bahagia nek ya bahagia sekali saja iya kita akan terus kembali ke adeknya adeknya ini juga saudara-saudara saya dengar juga kuliah di area Bisa dijelaskan bagaimana emak predi di sekolah di kabus Iya jadi predi itu pernah menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa iya jadi predi itu pernah menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa ya atau presma gitu yang dimanggilnya terus dia juga aktif di organisasi eksternal seperti HMI gitu jadi dia tuh emang orangnya tuh sangat aktif berorganisasi gitu oke oke yang adek tahu predi itu keperibadinya gimana kalau ABG kan kadang-kadang pacar sana pacar sini atau dia mau model yang kutub buku? dia tuh emang orangnya sama sama yang lain itu sama sama mahasiswa lain itu emang sangat akrab gitu tidak yang tidak yang introvert atau apa jadi dia tuh memang aktif gitu sama relasi yang lain juga gitu jadi dia sangat-sangat punya banyak relasi lah gitu oke sekarang jelas nggak mungkin jarak ketemu dong orang di musko pastinya kangen dan rindu kalau kangen dan rindu bagaimana cara mengembatinya bu atau teleponan atau video kolan? video kolan video kolan semarin aja udah beberapa kali satu hari beberapa kali video kolan kitanya orang tua swas ya kita di sana nggak ada saudara nggak ada siapa jadi kita video kolan terus tentunya ibu bagaimana juga kebebanan biaya kuasa lah bu ya yaa harai Between ini benar-benar dilancarkan sentiknya bu ya hehehe barunya bisa komunikasi dengan anak-anak dengan pas darah mungkin masih ada pihak-pihak ada pemerintah yang sudah bantu dia keharapan ibu, bapak kehadapan pemerintah apa ucapan terima kasih atau apa, silahkan ibu terima kasih banyak untuk bantuannya, untuk doanya semuanya karena kita juga orang tua gak bisa ngasih apa-apa selain ucapan terima kasih Sandi tolonglah terus dibantu karena kami juga gak mampu anak kami masih baru mulai sekolah nanti masih banyak butuh biaya 3 tahun lagi biayanya masih banyak kami runtuhnya bener-bener gak mampu ya minta bantuannya lah semuanya mungkin pesan khusus yang sudah temari bapak wakil wali kota bapak wakil wali kota ada ucapan khusus buat bapak wali kota Heldi dan bapak wakil wali kota, mungkin ucapan terima kasih silahkan pak saya banyak terima kasih kepada pak wakil wali kota sudah mengantar anak kami sudah sudah yang selainnya apa ya sudah mengasih segala-galalah kepada anak kami terus pak lurahnya juga terbanyak terima kasih pak lurahnya juga telah mendukung anak kami yang berangkat ke Rusia ya segitu ya terima kasih banyak untuk pak wali pak pak wakil wali sudah mendukung anak kami untuk berangkat ke Rusia terima kasih bantuannya semuanya bantuan material maupun bukan terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih ibu bapak atas waktunya bu ya 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 sahabat bukas ini dimanapun anda berada sudah kita dengar wawancara kita dengan keluarga ibu dan bapak orang yang sangat bangga dan bahagia dan ada sedih juga tentunya anaknya dikirim ke muskow bahagia mungkin kesuksesan di depan mata tapi ada beban rim di pesak jauh dengan agak sahabat bukas ini siapa bilang kemiskinan kesederhanaan menghalangi pendidikan tinggi sampai ke muskow faktanya kita lihat bersama masyarakat yang sederhana bisa juga menempuh pendidikan seperti yang dikatakan para orang-orang kaya dan satu lagi sahabat bilang andaikan ada isu SDM merah atau banten rendah terbuki dan terkepis faktanya masyarakat sederhana orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati